selamat menikmati saya tadi sudah memberikan waktu yang banyak bahkan saya saya cuma lihat 3 menit loh nandar kamu bicara coba ini sampai 4 menit sebentar dulu tadi kan ibu menyuruh saya silahkan nandar tanggapi kemudian saya menanggapi ini ada teman-teman yang melihat dan mendengar komentari komentari hamal Talmud oke lah saya ikuti tinggian Talmud oke saya ikuti tinggian Talmud sekarang kita buktikan ya sebentar ibu dengarkan saya dulu kita share ya saya sudah memberikan waktu yang banyak bahkan saya membantu ibu membukakan sesuatu yang ibu minta tanpa kemudian saya mengintervensi atau berusaha untuk menutup-nutupi disuruh terjemahkan oke kita lihat ya sekarang ya oke terlihat di layar ya kurang besar saya besarkan apa sudah cukup kurang besar kayaknya ya oke saya besarkan lebih dahulu oke segini ya cukup ya oke kita klik ayatnya Talmud kata ibu ini bahwa rasi itu lebih rendah daripada Talmud gitu kan tapi suruh baca ibrani ibunya gak bisa oke gak masalah oke ibu ini lah ibu ini masih ada makanya saya membukakan untuk ibu kenapa ibu terguncang saya mau membukakan untuk ibu loh yang terguncang itu kamu nandar orang saya ngapain ngapain saya terguncang ngapain saya terguncang hizkiyamu itu langsung hamad hamad bagaimana itu untuk selain raja hizkiya satu peringkat sepuluhnya sebentar dulu enggak hizkiya itu mati enggak kamu jawab dulu hizkiya itu mati enggak nandar apa korelasinya dengan ayat itu yang kita ingin kan bapaknya dibilang disitu bapak yang kekal sedangkan hizkiya mati enggak kekal kamu jelas enggak itu kan menurut asumsi ibu apa bunganya asumsi ibu sekarang begini aduh sekarang begini ibu dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu ayat itu secara tekstual sangat jelas sesuatu yang telah dilahirkan dan sesuatu yang telah diberikan bagaimana begini saya tahu arah pembicaraan ibu kemana ibu ingin menggiring opini bahwa ini nubuatan tetapi kalau nubuatan itu harusnya future tense tahu enggak future tense itu apa nandar sebentar ah ibu lagi saya menjelaskan kamu mau menjelaskan future tense disini udah dijelaskan jadi kamu mau sekarang ayat ini sebentar enggak saya kutip sekarang begini ayat talmud dengan yesaya 9 ayat ke 6 lebih tinggi mana sekarang talmud apakah bukannya mengartikan dari hiskiah ini ayat yesaya ini sendiri apakah kamu bisa mengartikan ayat itu tanpa kamu melihat talmudnya ketika ketika ibu bertanya sebentar dulu kamu bisa gak bisa kopran ini tanpa membaca talmudnya tadi ibu ketika saya membaca komentari wah jangan komentari karena talmud lebih tinggi daripada komentari nah saya turuti ibu nah sekarang saya bertanya talmud penafsiran komentar dari para rabi itu lebih tinggi gimana dengan ayatnya ayatnya dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu lebih tinggi ayatnya kok ialah bahasa ibraninya dengarkan saya makanya saya tadi tanya ibu bisa baca ibrani atau tidak ibu bisa baca ibrani atau tidak sekarang kalau menunggu ter bikin lebih tinggi saya akui lebih tinggi ayatnya nah lalu kalau lebih tinggi ayatnya sebentar dulu uang kekal raja damai jangan ibu sekarang sebentar 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 dulu saya jelaskan jawab jelaskan bukan gak bisa jawab saya jawab tidak ada tidak ada satupun pertanyaan dari Kristen yang tidak mungkin saya tidak jawab pasti semua nah sekarang 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 begini kita jangan kekal itu dulu ya kita identifikasi siapa yang telah lahir ini ayatnya yang lebih ibu ibu dengarkan saya dengarkan saya yang disebut dengan 5 menit untuk menjelaskan ini oke saya sampaikan kepada ibu ya kita mungkin masih ada setengah jam lagi sebenarnya dari waktu oh ya sama 14 menit dari ayatnya sangat jelas dari koidah bahasa ibrani kita lihat ya disini ya kan saya sudah membacakan tadi ibu saya tanya bisa baca ibrani atau enggak enggak bisa ini sama seperti gerasya velo ya mental-mental yang hanya bernihat argum kan saya sudah membacakan sebentar bu ini 3 menit kan hiyele diulad lanu telah lahir seorang putra bagi kita benitan lanu ya dan telah diberikan bagi kita dari ayat ini saja secara koidah bahasa sesuatu yang telah terjadi nah ibu kemudian belum mengidentifikasi ini berlanjut kepada faikra shemo fele yoes el gibor abiyad syar shalom langsung ke abiyad syar shalom tanpa mengidentifikasi dulu yang pertama selesaikan dulu yang pertama ini baru kita pelajari baru kita eksplorasi tentang ayat-ayat ini bahas yang disini tetapi yang di awalnya tidak bahas kan tidak nyambung oke saya jelaskan ya bu ya ini secara koidah bahasa bahkan diterjemahkan oleh lembaga alkitab sendiri ini sesuatu yang telah terjadi bukan yang akan terjadi sangat jelas ayatnya hiyele diulad lanu benitan lanu telah loh bu bukan akan bagaimana sesuatu yang telah terjadi menjadi nubuatan ingat nubuatan sudah di awal saya jelaskan nubuatan itu adalah suatu keterangan yang akan terjadi di masa depan sedangkan ini bukan sesuatu yang terjadi di masa depan akan tetapi terjadi di masa yang sudah berlalu ibu hanya kesini ibu kalau namanya bapak disini syar shalom raja damai kemudian ya kemudian bapak yang kekal namanya elia di dalam bahasa ibrani itu adalah elia hu eloa sebentar aduh saya lagi menjelaskan ibu sebentar belum selesai belum saya hitung waktunya disini belum 3 menit bu belum 3 menit 1 menit lagi ibu gak objektif ini dengarkan saya nah yang namanya di dalam bahasa ibrani itu nama saya saja ada artinya yonatan nandar artinya apa yehova memberikan mengandugerahkan elia hu namanya eloah yahweh kemudian yeshua ya dia yang telah menyamatkan kemudian atau yehova menyelamatkan bisa kata ganti ya yeshua ismail Tuhan mendengar yeshua Allah yang menyelamatkan dari namanya saja apakah ketika joshua bin nun namanya adalah Allah yang menyelamatkan apakah dia adalah Allah kan tidak jangan terpengaruh dengan nama karena nama-nama di dalam bahasa ibrani memiliki makna yang bukan berarti bahwa makna tersebut tersemat kepada orang yang bersangkutan bermakna Tuhan tidak ismail gak ngaku ini udah 4 menit gak ngaku udah 4 menit nanti saya berikan waktu ibu sebentar ibu memberikan waktu saya 30 menit kamu gak kasih saya ngomong kamu kalau mau ngomong sendiri kamu ngomong sendiri biar saya tinggal kamu gak ada nanti saya kesempatan ngomong kamu cukup asli saya emang kecil benar 3 menit 3 menit sudah lebih dari 3 menit ada otak enggak ini kamu ini kamu dalam 5 menit yaudah saya kasih ibu waktu 5 menit silahkan ngomong ngomong ibu jadamai bapak yang kekal kekal dengar hidup kekal apa enggak cukup kamu jawab kekal apa tidak 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 jadi tergenapi kekalannya oke sebentar sekarang saya tanya balik kamu jawab disitu kamu jangan takiyah kamu ngerti gak kamu jawab kekalannya tergenapi apa enggak oke itu kan penafsiran tergenapi apa tidak enggak tergenapi sekarang saya bertanya dengan objektif kamu bilang tadi kalau oke oke lah ya tatanan ibadah tatanan kalimat ini sudah sudah terjadi oke sudah terjadi saya pegang nih omongan kamu sesuai dengan kamu dia bapak yang kekal saya tanya Hizkyah kekal tidak Hizkyah gak kekal berarti dia mati 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 gak cocok sama dia bapak yang kekal enggak enggak cocok enggak enggak cocok cacah damai dia setelah mati apakah Israel langsung damai enggak masih langsung ada mengalami pembuangan tadi kan kalau di masa dia pembuangan dia mati setelah Hizkyah kamu jawab sesuai yang saya tanya oke saya iakan saja deh saya iakan saja nanti ibu juga jawab pertanyaan saya berarti dia bukan Raja Damau ya lah kok bisa lho buktinya seselesainya Hizkyah mati mereka melakukan mengalami pembuangan kan dibilang pemerintahan akan kekal saya balikin pemerintahan kekal pemerintahnya kekal enggak oke sekarang ibu menerjemahkan itu dari Mona kamu jawab yang saya takut tak usah kamu pulang balik pulang balik ke situ gak usah kamu balikin kita lagi bahas ayat ya saya 9 ayat 5 kamu bilang tadi itu mana lebih tinggi ayatnya dengan Sanhedrinya oke ayat kita balikin ke ayat Sanhedrinya sesuai ayatnya saya dibilang di situ pemerintahnya kekal kekal enggak kekal enggak memimpin Israel emang yesus kekal emang yesus kekal diam dulu saya diam saya diam saya diam kekal enggak ya enggak bentar bentar udah jangan nangis bu sabar aja saya juga biasa aja kok orang jelas loh itu adalah oke kalau kita tanya balik apakah yesus pernah jadi raja dan menjadi raja dame bagi Israel tidak pernah apakah yesus kekal tidak yang namanya kekal itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir yang hidupnya tidak berkesudahan yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu saya ngomong oke saya udah selesai disitu secara total kamu menolak hiskiah udah sah kamu menolak hiskiah karena memang ciri-ciri yang dijelaskan dengar kita membahas yesaya kamu tadi bilang sesuai ini mau dia kamu bilang rasilah segala macem kan kamu udah bilang saya udah bantah rasih kamu saya balikin ke talmud saya kasih talmud kamu bilang balikin ke ayat saya balikin ke ayat kamu sekarang kamu bantah lagi tukan-tukan hantu kamu sabar bu sabar oke sekarang boleh pertanyaan ibu saya belum selesai disini pembahasan mesias udah disitu diakui sesuai sesuai sanhedrin tadi itu belum lahir oke sesuai sanhedrin kita bahas sanhedrin aja jangan kamu maunya rasi-rasi saya harus mengakui rasi tapi kamu gak mau mengakui sanhedrin jangan gitu sesuai sanhedrin mesias itu lahir di galilea di tanah zebulon di antara zebulon dan naftali kamu baca sanhedrin 94b ayat 9 memang ada hiskiah itu lahir di tanah naftali di tanah zebulon di antara tanah naftali dan zebulon coba kamu buka sanhedrin 94b ayat 9 coba kamu buka sudah belum sudah saya tanya sekarang 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 apakah hiskiah lahir di galilea di antara tanah zebulon dan naftali enggak kan ya itu kok itu asumsi ibu sekarang makanya saya giliran saya bertanya ayat sanhedrin 94b ayat 9 kamu bawa dari dari ayat yang semua dari sanhedrin bentar sanhedrin itu kan talmud saya tapi sekarang kamu mau ngalur ngidul kan bukan ngalur ngidul justru begini ya kalau yang saya bawa di awal itu salah kalau kamu sesuai ayat telah lahir sekarang saya balikin itu dikatakan telah lahir sekarang itu raja damai enggak oke dia raja damai apakah pemerintahnya total jawabnya enggak apakah dia hidup jawabnya enggak oke gini ya bu ya kita perhatikan disini oke ya saya sekarang saya yang balik bertanya kepada ibu apakah yesus sudah lahir di jaman ini saya enggak mau disitu kalau setelah pengajaran ibu saja sebentar ya ibu saja ketika ibu bertanya kepada saya apakah hiskia itu kekal saya tidak saya jawab tidak kekal nah sekarang pertanyaan saya apakah yesus sudah lahir di jaman yesaya dan orang-orang menyaksikan kelahirannya dimana dalil dan referensi serta literasinya kalau yesus telah lahir di jaman yesaya ini ayatnya bu kan saya tadi menjelaskan kepada ibu ibu bisa baca ibrani atau tidak ibu jawab tidak bisa kalau tidak bisa saya ajarin karena saya bisa baca ibrani perkaranya jadi apa oke pertanyaan saya apakah yesus telah lahir di jaman yesaya sehingga orang-orang menyaksikan bahkan orang-orang bersuka cita pertanyaan saya apakah yesus sudah lahir di jaman yesaya kan saya sudah bilang yesus itu sudah ada dari semula lah buktinya mana kenapa tidak disebut yesus disini ini sampai yesus sendiri bilang aku sudah ada sebelum abraham ada lalu bagaimana bagaimana dengan amsal raja solomon sulaiman sudah ada sebelum bumi itu ada apakah karena masalah itu raja solomon itu Tuhan sebelum bumi ada coba kamu bawa ayatnya di dalam amsal oke di dalam amsal jangan cuup-cuup aja nandar oke saya bakukan untuk anda tetapi jelas disini ya yesus belum lahir di jaman ini kalau yesus bentar dulu bentar dulu kalau yesus sudah lahir di jaman ini ya saya itu menurut ibu berapa tahun jaraknya dengan kelahiran yesus yang dilahirkan oleh bunda maria nandar yesus menyatakan dirinya sudah ada dari semula sudah adanya itu dalam bentuk apa dia adalah dia adalah cahaya kamu baca nih cahaya bagaimana ini dilahirkan bu ini dilahirkan dari seorang perempuan hiyelet yulad lanu sebentar dulu jangan kemana-mana dulu memang ada di dalam talbuk sudah ada dia sudah ada dari awal yang nak ibu sebentar ya yesus itu baru dilahirkan 2000 tahun yang lalu perbedaan jarak dari nabi yesaya dengan lahiran yesus sebentar sebentar dulu sebentar sebentar dulu sebentar sekarang saya mau bertanya kepada ibu jarak antara nabi yesaya dengan bunda maria yang melahirkan yesus itu berapa lama dengar nandar saya tanya ibu bertanya sebentar ya bu ibu bertanya tentang raja hiskiah apakah raja hiskiah kekal saya katakan tidak apakah raja hiskiah abadi saya katakan tidak sekarang pertanyaan saya kenapa gak ibu jawab apa kamu tanya oke sekarang berapa jaraknya berapa tahun jarak antara zaman yesaya dengan zaman yesus dilahirkan oleh bunda maria ya jawabnya saya gak tahu oke itu sekitar itu gak ada eh dengar kami usah sekitar sekitar karena itu gak pasti yang pasti itu aja kita bahas ibu ya sekitar karena alkitab sendiri tidak memastikan yaudah makanya saya bahas makanya saya bahas yesus sudah ada daripada penciptaan bumi sudah ada dari awal dari ada ada dari semula kamu bisa baca pertanyaan saya pertanyaan saya kalau pertanyaan saya kalau yesus memang sudah ada ya dari semula di yesaya sembilan apakah yesus juga dilahirkan yesus tidak dilahirkan dari semula dia tidak dilahirkan di ayat ini di ayat ini yesus dilahirkan oke saya ikuti ya yesaya sembilan ayat kelima adalah untuk yesus di ayat ini yesus dilahirkan apakah yesus lahir dua kali di jaman bunda maria 2000 tahun yang tidak dilahirkan pada pertama selamat menikmati terima kasih terima kasih